Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Dulur-dulur semua Semoga kita selalu dalam melindungi Allah Dilancarkan segala urusannya Pada kesempatan hari ini Saya akan memberikan tips Bagaimana cara pemasangan piston yang baik dan benar Karena pada dasarnya Bentuk piston itu berbeda-beda Kalau kita salah pasang Bisa berakibat fatal Entah itu suara mesin kasar Yang berakibat Mesin jadi tidak awet Dan yang dampak Yang paling parah lagi Kalau mesinnya Nanti bisa Terjadi ngecim Nah ini ada Beberapa contoh piston Nah ini untuk tutorial Untuk bagi Senang mengotak atik mesinnya sendiri di rumah Dan bagi yang senior Mohon maaf Bila Ada Yang kurang pas dalam video yang saya tayangkan Dan mohon Saran dan kritiknya Di dalam komentar Nah biasanya Biasanya para mekanik Berpatokan Misalnya Untuk pemasangan piston yang jenis seperti ini Biasanya para mekanik berpatokan pada Tanda Ini Tanda titik Tanda titik ini Arahnya adalah Menghadap X Atau posisinya di bawah Mengarah Ke arah Kenal pot Terus Ada juga Jenis piston yang Yang tandanya adalah Tanda panah Tanda panah ini adalah Mengarah Kepada Lubang X juga Mengarah pada kenal pot Terus ada juga Yang berpatokan Pada piston Piston kan ada yang Bertuliskan disini In Dan X Itu ada juga Yang berpatokan disitu Terus ada juga Yang berpatokan pada Misalnya gini Ini cowakan klep Ini kan yang sini Kecil Terus yang ini Besar Biasanya mekanik juga Berpatokan pada itu Untuk yang Besar adalah Menghadap ke in Intek Terus yang kecil Menghadap ke X Nah terus bagaimana Kalau yang seperti ini Ini kan tidak ada Tanda panah Tidak ada tanda titik Lubang Coakan Klepnya juga sama Nah itu bagaimana caranya Nah kalau Pada hari ini Saya akan memberikan tips Bagaimana cara Memasangkan piston yang Baik Dan benar Kalau pistonnya Jenisnya seperti ini Nah itu kalau cara saya Dengan Cara mengukur Caranya begini Kita ambil dari Posisi pen Kita ambil Itu kan terlihat 3,9 Terus kita Geser ke sini Kita lihat 3,7 Nah ini secara otomatis Yang besar Jaraknya adalah Menghadap ke X Dan yang kecil Jaraknya Menghadap ke in Demikian video dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Jika kalian Suka dengan video ini Share Agar bermanfaat Untuk yang lain Comment Jika ada saran Dan kritik Dan subscribe Tentunya Nyalakan lonceng Notifikasinya Untuk mengikuti Video-video Terbaru dari kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh